Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini aku lagi ada Di salah satu penginapan murah Yang deket sama Malaiboro Nah kemarin aku dapet harga 100 ribu dan itu bisa muat 4 orang guys Jadi harganya itu per orangnya Cuman 25 ribu aja Nah penasaran kayak gimana penginapannya Serta fasilitas apa aja yang ada Di penginapan ini Tonton videonya sampai selesai ya Oke guys Jadi nama penginapannya adalah Grenzi ya guys Nah kita lihat ya seperti apa penginapannya guys Jadi pas kita masuk Disini tuh banyak banget Testimoni orang-orang yang udah Pernah ngilip disini guys Nah ulasannya ini pada bagus-bagus ya guys Nah disini juga itu Tempat parkir motor ya Jadi kalau kamu sewa motor di Jogja Ini parkirnya disini Nah ini adalah rak sepatu atau sendal ya Jadi sampai sini doang Kalau kamu pakai sepatu atau sendal Taruh disini Disini ada Meja resepsionis ya Terus disini ada kamar Ini kamar bawah Karena ini ada dua lantai ya Jadi ada kamar bawah sama kamar atas Nah untuk kamarnya itu ada yang bisa diisi dua orang Dan ada yang bisa diisi empat orang guys Nah untuk harganya itu Kemarin termurahnya itu 50 ribu per dua orang ya Jadi tetap 25 ribu per orang Dan yang aku kemarin pesen itu 100 ribu untuk empat orang Jadi tetap 25 ribu guys Nah dibawah ini ada dua toilet guys Kita lihat ya toiletnya Jadi disini tuh toiletnya sharing ya Tapi tenang aja guys Walaupun disini toiletnya bareng-bareng Tapi disini bersih banget ya Ini kita bisa lihat ya ini Untuk WC-nya Terus lantainya Itu bener-bener bersih guys Untuk airnya juga gede ya Lanjut kita ke ruangan tengah ya Jadi disini Di ruang tengah ini Bisa buat parkir motor juga Kalau motor yang di depan tadi penuh ya Disini juga bisa buat parkir motor ya Nah di ruang tengah ini Selain ada kamar yang bawah tadi Disini tuh juga ada dapur umum guys Dapur umum ini bisa dipakai buat tamu juga ya Nah disini disediain kayak sendok, piring Terus ada kompor juga Terus disediain kayak teh, kopi, gula Itu gratis guys Kamu bisa pakai selama menginap disini Nah buat kamu yang mau nyuci juga ada nih guys Cucian disini Nah disamping sini ada jemuran juga Kalau kamu mau jemur-jemur Handuk atau apa Bisa disini Oke guys jadi tadi kita udah keliling yang bawah ya Gak bisa ngeliat kamarnya yang dibawah Karena pas kesana tuh kemarin emang full semua ya Dan ini tuh emang selalu full guys Jadi kalau kamu mau pesan ini Ini mending jauh-jauh hari ya Nanti aku cantumin kontak yang bisa kamu hubungi guys Sekarang kita ke atas ya Ini lantai atas Di lantai atas ini disini juga ada ruang santai ya Ada kursi, ada meja dan ada galon Beserta airnya ya Ini juga bisa kamu pakai selama menginap disini Ini kamarnya yang di atas guys Ada jemuran juga disitu Bisa kamu pakai Nah di atas ini juga ada kamar mandi seringnya ya Dua Sama seperti bawah guys Disini kamar mandinya benar-benar bersih Nah ini WC-nya ya Bersih banget Lantainya juga bersih Airnya juga gede guys Ini kalau dari atas ini View-nya kayak gini guys Jadi ini yang tadi di bawah ya Dapur umum beserta kamar bawah Dan parkir motor Di pojok situ ada tempat buat sholat mungkin ya guys Cuman aku kemarin sholatnya sih di kamar masing-masing aja Nah untuk dalam kamarnya guys kayak gini ya Jadi kemarin aku isi 4 orang ya Jadi ada 2 kasur Ini yang satunya kecil sih Tapi cukup lah buat berdua ya Terus disini ada TV Terus ada kipas ya Jadi emang pakai kipas Enggak pakai AC Ya dengan harga segitu udah cukup Nyaman ya guys Karena di Jogja emang gak terlalu gerah ya Terus disini ada kaca Ada lemari Disini ada colokan ya Nah colokannya itu dikasih Kayak terminal gini guys Jadi kita gampang nih buat ngecas-ngecas handphone Atau apa ya Oke guys Jadi kesimpulannya penginapan ini tuh murah Terus bersih ya Jadi buat kamu yang pengen cari penginapan murah Tapi bersih Nah ini cocok banget nih buat kamu Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di info wisata lainnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati